Halo kan, salam iwa buncit Ya, kalau admin gak pelihara ikan lohan Mungkin admin gak pernah tahu Ada yang namanya ikan ini Ikan parent Sebelum mulai videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe terlebih dahulu Dan juga aktifkan notifikasi loncengnya Supaya setiap kali admin update video tentang tips ikan hias Bisa segera kamu tonton, bisa segera menambah wawasan kamu Dan jangan lupa juga kunjungi situs iwakbunci.com Karena disitu admin akan menulis beberapa konten yang mungkin hanya bisa dalam bentuk artikel saja Follow akun IG admin di AdPositifAdi Oh iya, like juga fanpage dari iwakbunci.com Ikan parent atau ikan yang biasa digunakan buat kuntulan Sederhananya, ya ini samsak tinjunya silohan Sayangnya ikan parent ini cukup sulit ditemukan Entah karena apa, jadi di kota admin, di kota Palembang Admin coba cari-cari ke beberapa toko ikan hias di sekitar rumah Itu gak ada yang jual Agak jauhan dikit, admin beli Ambil ikan lelang ini, dia juga ada sebenarnya ikan parent, tapi gak dijual Jadi admin rekomendasikan ke salah satu pedagang ikan hias di kota admin yang posisinya itu jauh banget sebenarnya Tapi admin lihat lengkap, ada juga ikan parent ini, ada ikan lohan lain, ada peralatan ikan hias, boleh deh kamu mampir ke sana Ini bukan endorse, tapi admin suka aja Tempatnya sederhana Tapi peralatan atau barang-barang yang kamu butuhkan untuk piarah ikan hias seperti ikan lohan Itu lengkap di sana Silahkan mampir aja ke ratu lohan Nah, ikan parent ini admin beli seharga Rp. 50.000 Dan kayaknya dari tadi sudah menggelepar, pingin minta keluar Untuk ukuran dari ikan parent ini juga gak gede ya Admin coba cari seukuran ikan lohan ini gak ada Inilah yang maksimal bisa admin temukan Jadi tanpa basa-basi lagi, kita langsung coba masukkan saja ikan parent ini ke dalam aquarium lohan Ini dia penampakan dari ikan parentnya Ya, kan parent sudah gak asing lagi ya di penghobi ikan lohan Admin aja yang lihatnya kayak barang aneh, unik Karena selama ini piarah iwak buncit Jadi piarah lohan itu adalah sesuatu hal yang baru yang admin harus pelajari lagi Jadi ikan parent ini, sebenarnya kalau kamu lihat langsung tau lah ya fungsinya buat apa itu ikan parent Dari tadi dikejarin oleh lohan Jadi ikan parent ini admin beli karena rekomendasi dari seller sebelumnya Kalau memang untuk meningkatkan mental ikan lohan Salah satunya adalah dengan memberikannya untulan Nah untulan ini bisa berupa ikan hidup atau mungkin kayak semacam wayangan Nah ikan parent ini lazim digunakan Karena sepanjangan admin lihat yang piarah ikan lohan Itu perewangannya ikan parent Walau sebenarnya perewangan atau untulan untuk ikan lohan itu ya gak sebatas ikan parent aja sih Ikan parent ini sendiri admin beli seharga Rp50.000 Untuk ukuran admin kurang tau mungkin sekitar 7 atau 8 cm kali ya Karena ini ikan cuma untuk untulan Jadi admin gak terlalu peduli soal untuk kerapian dan lain sebagainya Inilah yang bisa admin dapatkan Ya kalau dilihat sih rapi ya Semoga aja tetap rapi karena yang namanya ikan lohan ini bakal ngejarin ikan parent tadi Ikan parent juga admin lihat ada yang dua macam Ada yang memiliki ekor di bagian belakang Ada juga yang non ekor Itu unik ngeliatnya admin baru kali tuh liat ikan parent yang tanpa ekor Tapi berhubung di tempat yang admin beli ini Cuman ada ikan parent jenis yang ada ekor ya admin ambil yang ini Sanari admin kalau mau beli ikan parent Belilah ikan yang minimal itu seukuran dengan ikan lohan kamu Ini ikan lohan admin punya panjang di sekitar 13 sampai 14 cm Sedangkan ikan parent ini sekitar 7 atau 8 cm Jadi sebenarnya jauhan ya Ini resiko kalau misalkan ikan parent ini bakal jadi tambah stres atau mungkin mati Kalau dia seukuran besar kemungkinan ikan parent akan bisa tahan lebih lama untuk tinggal satu akwarium Walau sebenarnya beberapa dari penghobikan lohan gak terlalu merekomendasikan untuk sering-sering Naruh ikan untulan di dalam akwarium bisa saja membuat ikan untulannya jadi terancam Dan jangan juga untuk membeli ikan untulan itu jauh lebih besar daripada ikan lohan kamu Karena bisa saja ikan lohan kamu yang kalahan dengan ikan untulan atau ikan parentnya Ya setidaknya itulah yang bisa admin bagikan ke kamu sebagai seorang penghobi pemula untuk ikan lohan Karena basicnya admin biasa piara iwak buncit Itu dia si panda dan ryukin di sebelahannya Buat kamu yang mau berbagi pengalaman soal piara ikan lohan silahkan tuliskan di kolom komentar Silahkan like, subscribe dan bagikan channel ini ke teman-teman kamu Dan jangan lupa kunjungi situs iwakbunci.com Karena admin akan update beberapa konten yang mungkin hanya bisa dalam bentuk artikel saja Semoga bermanfaat dan see ya Terima kasih telah menonton